Baik, saya langsung saja ke Mas Seno. Mas Seno mungkin silahkan nanggapi kritik dari Mas Adi. Bukan kritik lah ya, mas saya. Dalam debat ini, bagaimana tidak menggambarkan Bu Risma yang dirasakan memang ada irisan politik atau psikologi politik dengan Bu Hova kan sebenarnya cukup dalam. Ya, ya. Saya rasa begini, Bu Risma itu adalah tipikal karakter politisi yang memang adalah pekerja keras. Artinya panggung debat Bu Risma, panggung Bu Risma untuk tampil, itu bukan sekedar di panggung debat, tapi di tengah masyarakat. Itulah yang dilihat oleh masyarakat Jawa Timur, masyarakat Indonesia, Surabaya pada waktu dipimpin Bu Risma, reputasinya mendunia, tidak hanya di Jawa Timur. Bagaimana tidak, berkali-kali Bu Risma membawa serta UN Habitat. Ini suatu acara bertaraf internasional, kota-kota dunia datang ke Surabaya. Dalam konteks pembangunan ekonomi pasca pindahnya ibu kota Nusantara nanti ke Kalimantan, perputaran ekonomi dan pergerakannya akan lebih bergerak ke timur. Artinya Jawa Timur akan memerankan permainan yang sangat sentral. Artinya apa? Yang disampaikan Bu Risma dan Gusan tadi, itu adalah substansi mendasar. Kita ingin resik-resik. Kenapa? Untuk memutar ekonomi lebih baik, maka pelayanan dasar harus terjamin untuk semuanya. Tidak hanya untuk Surabaya, Malang dan perkotaan, tetapi untuk seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur dengan teratahnya. Madura, Mataraman, kemudian daerah Pantura, termasuk tapal kuda itu harus kita bangun dengan merata. Oleh karena itu pendidikan gratis yang tanpa pungli harus dijamin bagi semuanya. Kesehatan di setiap tempat harus ada rumah sakit tipe A. Dan oleh karena itu resik-resik itu banyak artinya, Mas. Resik-resik pemerintahan, resik-resik birokrasinya, termasuk resik-resik kenangan mantan, termasuk mantan gubernur. Ada yang baru. Oh gitu ya? Emang gak harus sih ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.